Berhubung banyak banget yang nanyain cara aku nyatok Oke, di video ini bakal aku kasih tau Tapi sebelum itu disclaimer, aku beli barangnya sendiri ya Gak diandrol sama sekali, ini juga hasil keracunan besti Oke, langsung masuk ke cara aku nyatok Sebelum ngekerli, aku biasanya catok lurus dulu Nah, kalo udah, ini bagian paling pentingnya Sumpah ini catokan paling awet yang aku temuin Cara pakenya juga gampang banget, kalian tinggal selipin rambut kalian Klik tombol paling atas, nanti dia muter dan berhenti sendiri Praktis banget kan? Ini bakal ngehemat waktu kalian sih Selain itu yang aku suka, ini juga gak bikin gerah Untuk fiturnya sendiri, ini ada 4 tombol utama Yang atas kalian udah tau lah ya, nah yang kedua ini Buat ngatur arah putaran catokan Aku ini pilih catok keluar, jadi kalo rambut bagian kanan Ya arahin tombolnya ke kanan Tuh liat, hasil kerliannya cakep banget kan? Tenang, ini juga ada fitur buat ngatur suhu, jadi kalian gak perlu takut kepanasan Untuk harganya sendiri, ini emang pricey Tapi percaya sama aku, worth it sama kualitasnya Lebih baik untuk catokan, invest ke yang bagus kalian Biar kalian tuh gak ganti-ganti Tapi bukan berarti catokan yang low budget, kualitasnya pasti jelek ya Aku aja masih pake catokan Amara Yang harganya 100 ribuan, karena kualitasnya bagus Ya intinya, aku rekomendasiin ini Karena kalian bisa nilai sendiri hasilnya secakep ini